Pedang 3 Dimensi Jilid 6 Beng KWAN bengong Adiknya sudah menolong Beng San yang terbanting di sana, mereka pucat dan gentar sekali. Dua kali mereka nyaris terbunuh. Beng KWI sudah menotok saudaranya dan Beng San sadar, membuka matu namun ternyata tak dapat menoleh ke kiri atau ke kanan. Laki-laki itu berteriak mengaduh kalau dipaksa menggerakkan kepalanya, lehernya ternyata sakit. Benar kata Salima, orang nomor 2 dari Sin Cuse Menghiong itu hanya mampu melotot lurus saja ke depan, tak dapat menoleh ke samping apalagi ke belakang. Dan ketika Beng KWAN menghampiri adiknya dan Beng San bangkit terhuyung maka Beng KWI berkata pada saudaranya, T.W. Ako, kita tak ada muka untuk bertemu gadis itu lagi. Sebaiknya kita menyingkir dan memperdalam ilmu esilat kita di tempat sunyi. Benar, Beng KWAN termangu. Menghadapi dia saja kita tak mampu, S.M.T., saudara ketiga. Apalagi berani melawan Kim Emo Ueng. Airh, kita harus tahu diri, kepandayan kita benar-benar tak berarti dan sebaiknya kita mengasingkan diri. Beng KWI mengangguk. Mereka bertiga tampak kecewa, Beng San mengumpat namun tak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika kakak beradik itu meninggalkan tempat itu dan Sincok ditinggal seorang diri maka pemuda ini ganti termangu-mangu menghadapi adiknya yang baru saja Siuman. Kami tak ada muka, kau bekerjalah sendiri dengan adikmu, hanya itu pesan Sin Cuse menghiong kepada Sin Kok, sudah meninggalkan pemuda itu dengan langkah terhuyung-huyung. Sin Kok tertegun namun mengangguk lemah. Dan ketika HWI Ling bangkit berdiri dan memandang kepergian tiga laki-laki pendek itu maka gadis ini pun terisak dengan perasaan masgul. Kita sungguh bukan tandingan Kim Emu Ueng. Menghadapi sumoinya saja kita kalah, apalagi menghadapi pendekar rambut emas itu. Ya, dan kita pulang saja, Ling Boy. Atau mengembara seadanya saja mencari pengalaman yang ringan-ringan. Kau tak mencari gadis itu lagi? Untuk apa? Aku bukan apa-apa di hadapannya, aku merasa kecil. Tapi kau jatuh hati, Koko. Kau amat mencinta Tia Chiang Sian Li Salima itu. Ya, dan kau pun jatuh hati terhadap Kim Emu Ueng. Namun kita gagal. Ah dan HWI Ling yang menangis penuh kecewa tiba-tiba berkelebat ke utara. Koko, kita tak usah membicarakan itu lagi. Aku benci. Sinkok mengangkat kundak. Dia tahu kekecewaan adiknya itu, juga tentu saja tahu akan kekecewaannya sendiri. Dan ketika adiknya berkelebat dan terisak menangis maka Sinkok menyusul dan menggandeng adiknya itu. Mereka sama-sama bertepuk sebelah tangan, kekaguman yang menjadi rasa kecintaan itu gagal. Memang mereka sudah tahu namun coba memaksa diri. Cinta memang terlanjur bersemayam di hati, susah membuangnya. Dan ketika dua muda mudi Iiu bergandengan ke utara sementara Sintu Sam Enghiong juga pergi mengasingkan diri maka di lain pihak Salima sendiri meneruskan perjalanannya mencari Seng Suheng. Kota demi kota dilalui gadis ini. Salima naik turun gunung pula untuk mencari Kim Woyeng, bahkan keluar masuk hutan berkali-kali untuk mencari jejak Suhengnya. Mulai mendengar keroyokan orang-orang Kang Ong terhadap Suhengnya, rasa gelisah dan wazwazem mengusik hatinya. Kemarahan semakin berkobar-kobar di dadanya. Dan ketika berita terakhir. Suhengnya didengar tak jauh dari lapangan berumput di mana Suhengnya jatuh ke jurang maka secara kebetulan gadis ini bertemu dengan Hek Bong Siang Lomo yang lagi merawat luka-lukanya ketika melarikan diri bertemu Bu Beng Sian Si yang disangka setan itu. Lomo, berhenti. Kalian telah mengeroyok Suhengku secara curang. Lomo kakak beradik terkejut. Mereka berjalan terhuyung-huyung ketika Salima berkelebat di depan hidung, dua iblis ini kaget tapi akhirnya tertawa menyeringai, melirik kiri kanan apakah Salima ditemani seseorang ataukah tidak. Dan ketika melihat gadis itu seorang diri dan kini berkacak pinggang membentak mereka tiba-tiba Jilomo terbahak mencabut sabitnya. Tia Chiang Sian Li, mau apa kau menghadang kami? Minta menyusul arwah Suhengmu. Mana Suheng Salima pucat? Kalian mencelakainya di mana? Haha, Suhengmu mampus, Sian Li. Sekarang kan pun boleh menyusulnya kalau ingin menyusul, ataukah bersenang-senang saja dengan kami berdua. Tanda petik. Wut sabit di tangan Jilomo bergerak, iblis ini terkekeh dan maju menubruk dengan kecepatan kilat. Salima menjadi marah dan mengelak. Dan ketika sabit membalik dan Jilomo berseru keras maka Seng Kakak, T.W. Alomo, mementak pula dan menerjang Salima. JT, adik nomor dua, jangan bunuh dia kecuali dirobohkan saja. JT, belajati pakaiannya dan kita bersenang-senang. Benar, aku juga begitu, T.W. aku, kakak. Aku berkeinginan sama seperti dirimu. Sudah sebulan kita tak menyentuh wanita. Haha, ayo tangkap, kita permainkan dia dan bersenang-senang. Salima gusar. Dua iblis cebol yang mengeluarkan kata-kata kotor ini membuat dia naik pitam. Salima memekik dan menangkis mereka, T.W. Kang dikerahkan dan kepertan serta tamparan meledak berkali-kali, serangan sabit itu bagai hujan gencar yang bertubi-tubi menyerang Salima, gadis ini berkelebatan dan mulai bertahan. Tapi ketika lawan terlalu kuat dan dengan T.W. Kang saja dia merasa kalah tiba-tiba Salima melengking dan mencabut bendera tartarnya itu. Hek bong siang lomo, kalian iblis-iblis busuk yang selamanya berbuat curang. Sekarang rasakan pembalasan kutar. Bendera meledak, menangkis sabit di tangan J. Lomo sementara pukulan T.W. A. Lomo ditolak Salima dengan tangan kiri. Kini mereka bertanding dengan sama-sama bersenjata, J. Lomo terkejut karena dia terdorong, nyata Salima bagai harimau tumbuh sayap setelah mencabut benderanya. Dan ketika gadis itu berkelebatan pula dengan bendera meledak-ledak sementara Tiat Lui Kang juga menangkis dengan tak kalah ampuh. Maka desakan dua iblis cebol ini tertahan dan T.W. A. Lomo memaki. Keparat, arwah Kim M.O. U. A. Lomo benar-benar membuat kita tertimpasial. Tenagaku masih belum pulih. Benar, aku juga begitu, tuaku. Agaknya kita masih terlalu lelah dan tak dapat mengerahkan segenap tenaga. Salima tak mengerti apa yang dimaksudkan dua iblis ini. Ia tak tahu bahwa T.W. Alomo dan J. Lomo masih lelah, mereka baru saja memeras keringat dan guncangan batin sejak peristiwa di jurang itu. Pertempuran yang panjang mengeroyok Kim M.O. U. Eng betapapun menyurutkan tenaga mereka, sebenarnya mereka harus beristirahat untuk memulihkan tenaga. Belum beristirahat total Salima sudah datang, mereka agak terkejut karena mungkin cukup berat menghadapi gadis yang masih segar ini. Betul juga, begitu Salima mencabut senjatanya segera mereka merasakan. Getaran dalam setiap tangkisan, tahulah mereka bahwa mereka belum pulih seluruh tenaganya, apalagi ketakutan menghadapi arwah Kim M.O. U. Eng yang membuat mereka terbirip dua itu menimbulkan kelelahan batin. Maka, ketika Sabit sering terpental sementara Salima sendiri tampak beringas dan ganas menghadapi mereka Tiba-tiba kain bendera mengebut menutupi pandangan Jilomo yang saat itu terhuyung mundur, baru saja tertolak ketika Salima menangkis serangannya. Awas! Iblis ini gelagapan. Kakaknya memperingatkan dan iblis ini membanting tubuh bergulingan, itulah satunya jalan kalau dia tidak ingin roboh. Dan ketika Salima mengejar tapi T.W. Alomo membentak di belakang terpaksa gadis itu membalik dan gagang bendera menangkis Sabit. Traklo! T.W. Alomo ganti terhuyung. Salima mengelebatkan benderanya dan melengking menggerakkan tangan kiri, bendera menutupi pandangan mati sementara Tiat Lui Kang menyambar dari bawah. T.W. Alomo terkejut dan ganti gelagapan, menangkis dengan tangan kirinya dan membentak keras. Tapi karena iblis ini sudah berkurang tenaganya dan Salima masih segar maka T.W. Alomo mencelat dan terbanting setombak. Des iblis ini pun cepat menggulingkan tubuh menjauh, Salima mengejar dan karena itu dia harus menyelamatkan diri, mengumpat dan mencaci maki karena biasanya merekalah yang di atas angin kalau menghadapi gadis ini, kalau mereka sama-sama segar. Karena Salima merangsek dan T.W. Alomo bergulingan menjauh maka Jilomo yang sudah melompat bangun dan mementak Salima tiba-tiba menyerang gadis itu menyelamatkan kakaknya, terpaksa dilayani dan Salima membalik, mendongkol dan marah karena setiap mau merobohkan yang satu tentu yang lain mengganggu. Salima melengking dan menangkis pukulan Jilomo. Dan ketika dua iblis itu ganti-berganti merasakan kelihayan Salima dan mau tidak mau mengakui kelemahan sendiri karena merosotnya tenaga yang membuat lelah tiba-tiba Jilomo mengajak kakaknya melarikan diri, melempar beberapa pelor dan paku beracun, dua iblis cebol ini melepas senjata rahasia. Salima menangkis dan memaki mereka, mengebutkan bendera. Dan ketika pelor dan paku runtuh di tanah dan dua iblis itu tertawa maka Hek Bong Sian Lomo lenyap berkelebat melarikan diri. Tia Chiang Sian Li, biar lain kali kita bertemu lagi. Kami sedang lelah. Salima gusar. Tentu saja dia mengejar, membentak dan menyuruh mereka berhenti. Tapi Hek Bong Sian Lomo yang selalu melepaskan senjata rahasia dan masuk ke dalam hutan, akhirnya hilang dan tidak diketemukan jejaknya. Salima membanting kaki, menyimpan benderanya dan coba mencari lagi, gagal, merasa kecewa dan menyesal karena dua iblis itulah yang tahu banyak tentang suhengnya. Tapi karena Salima tidak pulus asa dan mencari serta mencari lagi maka beberapa hari kemudian dia menemukan iblis yang lain yang tidak diduga-duga. Siaw bin Kwei, sisetan ketawa Salima tertegun, menghentikan langkahnya dan terbelalak memandang iblis yang satu itu, tidak mengira bahwa Siaw bin Kwei masih hidup. Iblis yang berkulit putih itu hancur kedua kakinya, menopang tubuh dengan sepasang tongkat bambu sementara di sampingnya Salima melihat dua orang lain tidak dikenal, dua kakek berhidung merah dengan metu yang besar. Mereka jelas orang asing, mungkin orang Nepal atau Butan. Salima mendelong. Tapi begitu dia melompat maju dan Siaw bin Kwei tertawa tiba-tiba iblis yang dikira Salima sudah mati ini menoleh pada dua temannya. Matung, dia inilah Sumoy Kim Emu Ueng. Kepandainya hebat dan lihai sekali. Apakah kalian main coba-coba dan berkenalan? Hehehe, laki-laki tinggi besar di sebelah kiri Siaw bin Kwei mengeluarkan tawa yang aneh, mirip sengau atau tawa kuda jadi inikah orangnya yang mencelakakan dirimu. Bin Kwei. Dan mana itu pendekar rambut emas? Agaknya tak bersama dia, matung tapi bukan dia yang mencelakai aku melainkan suengnya. Tapi sama saja. Gadis ini pun musuhku dan kebetulan kita bertemu di sini dan menghadapi Salima daagan tubuh menggantung di sepasang tongkat Siaw bin Kwei menyeringai. Tia Chi Yang Sian Li, mana suengmu gurba yang sombong itu? Benarkah dia telah mampus? HMM Salima menekan kekagetannya, bentrok dan terkesiap beradu pandang dengan dua laki-laki di samping Siaw bin Kwei. TWA Heng memang telah meninggal, bin Kwei. Tapi ini pun gara-gara dirimu dan teman-temanmu. Kalian jahat, selalu mengacau dan membuat tonar. Bagaimana kau masih hidup dan belum mampus? Haha, Raja Maut masih enggan mencabut nyawaku, Tia Chi Yang Sian Li. Giam loong, Raja Akhirat, menyuruhku hidup untuk membalas kepadamu. Dengan kaki buntung begini Salima mengejek. Apa yang dapat ku lakukan, bin Kwei? Salah-salah terbanting roboh sebelum menyerang. Jangan bongah, Siaw bin Kwei tertawa. Aku mempunyai sahabat yang akan membantuku, bocah sombong. Dan perkenalkan mereka inilah matung dan bongkak dari butan. Mereka ingin mengenalmu lebih baik. Dua kakek tinggi besar itu melotot. Mete mereka memang sudah besar, kini diangkat terbelalak memandang Salima jadi mirip jengkol dalam dua lubang yang lebar. Salima bergidik. Merasakan gelaran iblis dari mete sepasang kakek ini, tajam dan mencorong bagai mete harimau ganas. Kilauan cahaya menyeramkan muncul dari sepasang mete itu. Dan ketika Salima tertegun dan bersayap siap maka kakek di sebelah kiri yang bernama matung itu melangkah lebar merangkapkan kedua tangannya membentuk tinju, tertawa aneh. Nona, perkenalan aku. Aku matung. Salima merasa kesyurangin dasyat. Dia maklum bahwa lawan menyerangnya, pukulan jarak jauh menyambarnya dari depan, inilah care perkenalan orang-orang dunia Kang O. Tapi Salima yang sudah bersiap dan tidak gentar menghadapi lawan tiba-tiba merangkapkan kedua tangannya pula dan balas mendorong, mengejek berseru, matung, orang butan tak biasa kelayapan sampai di sini. Kalau kau dan temanmu datang tentu kalian ada maksud desel. Salima bergoyang, menghentikan kata-katanya dan terkejut karena hampir dia terpental, cepat menambah tenaganya dan seketika dorongan itu ditahan, matung berseru aneh dan menambah kekuatannya pula, muka si tinggi besar ini merah. Diangotot dan penasaran. Tapi karena di sana Salima mengimbangi kekuatannya pula dan masing-masing tertolak, akhirnya si tinggi besar ini dan Salima terdorong tak dapat mempertahankan diri. Hebat, gadis ini benar-benar hebait matung kagum, mengusap keringatnya yang tiba-tiba sudah membasahi muka, aduh tenaga sejenak tadi cukup menyimpulkan padanya bahwa Salima memang hebat. Gadis ini tak mau kalah dan memiliki kekerasan hati yang luar biasa. Dan ketika matung terdorong setindak sementara di sana Salima juga terdorong mundur maka bongkak, temannya yang satu tersenyum menyeringai mengebutkan lengannya. Tia Chiang Sian Li, aku pun ingin berkenalan denganmu. Salima terkesiap. Sebenarnya dia kaget dengan kekuatan orang pertama butan tadi, matung memiliki es inkang dasyat yang berhawa dingin. Bukti bahwa dia dan lawannya sama-sama terdorong setindak menunjukkan bahwa mereka seimbang. Lawan yang berat. Kini melihat bongkak maju ke depan sementara dia baru terhuyung. Tiba-tiba Salima menjadi marah dan menyambut pula kebutan lengan yang lagi-lagi berhawa dingin. Tua bangka, kalian rupanya mau mengeroyoku. Boleh, majulah Salima gusar, cepat menegakkan tubuh dan untuk kedua kali dia diuji sinkang. Tokoh-tokoh butan ini rupanya mau mengeroyoknya dan licik, geram dia. Dan ketika hawa pukulan menyambar tiba dan Salima mengerahkan teiat luikangnya maka sinar merah menyambar ke depan menyambut kebutan si butan itu. Ces kali ini asap mengebul, desisan hawa dingin bertemu hawa panas membuat orang butan itu bergoyang, matanya terbelalak lebar tapi tangan kirinya tiba-tiba menampar miring, Salima terkejut karena lawan mengarah pinggang. Pukulan samping ini memecah perhatiannya. Dan karena dia baru beradu tenaga dengan matung dan bongka ini mengambil kesempatan dalam posisinya yang belum tegak maka Salima melompat tinggi membiarkan pukulan itu lewat dengan bentakan nyaring. Licik pukulan itu menghantam belakangnya, mengenai pohon dan suara berdebu mengguncang tempat itu ketika pohon ini roboh. Salima sudah berjungkir balik dan tegak kembali dengan matu berapi-api, memaki lawan yang tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Benar-benar teman Siau bin KW ini erang orang jahat yang tidak tahu malu. Tapi sementara Salima marah-marah memaki tokoh-tokoh butan itu maka bangka sendiri sudah tertawa serak memandang temannya. Matung, gadis ini memang hebat. Sebaiknya ku uji ilmu silatnya setelah tenaganya kita ketahui. Ah, aku yang ingin lebih dulu, Bengka. Kau mundurlah dan biar aku yang menguji. Tidak, aku terlanjur gatal. Kau menonton saja dan biar aku yang merobohkan dan menghentikan tawanya yang tidak enak didengar. Tiba-tiba orang ini sudah melejit ke depan mencengkeram tengkuk Salima, jari-jarinya berkerotok dan Salima melihat warna hitam di situ, cepat mengelak dan melompat ke kiri. Dan ketika lawan mengejar dan jari atau lengan itu mulur seperti karat tiba-tiba Salima terpekik menangkis kuat. Plak. Bongka tertawa aneh. Dia sudah mengejar bertubi-tubi Salima yang melompat ke sana kemari lengannya terus mulur dan mulur. Kini hampir satu setengah meter dan mirip lengan gorila yang panjang. Salima terbelalak, ngeri dan meremang dia. Tapi karena Salima bukan gadis penakut dan kejaran lengan yang membuat dia marah ini selalu bergerak ke sana-sini mencegat jalan larinya. Akhirnya Salima melengking dan mainkan tiat luikangnya dengan kepertan atau tamparan, menangkis dan membalas membuat Bongka melotot, lengannya terpental dan jari-jarinya terasa panas. Xiao bin Kwei segera beritahu bahwa itulah tiat luikang, tamparan petir. Dan ketika Salima berkelebatan pula dan gadis ini berhasil lolos dari lengan lawan yang emirip gorila itu akhirnya Bongka kagum memuji penasaran. Bagus, memang lihai orang butan ini ganti menangkis tamparan-tamparan Salima berseru keras dan jari-jarinya yang hitam kian berkerotok. Hawa Amis mulai tercium di situ, Salima terbelalak karena lawan memiliki jari-jari beracun, bertindak hati-hati dan sudah menelan obat penawar, memang begitu biasanya orang-orang sesat. Dan ketika Bongka merunduk dan mengelap ke sana kemari tendangan, maupun kepertan Salima akhirnya dua orang ini bertanding dengan gaya masing-masing. Desak-mendesak dan pukul-memukul. Kedudukan mereka masih berimbang karena tokoh butan ini ternyata tahan menerima tiat Louis Kang, berkali-kali Salima terkejut karena lawan hanya terhuyung saja, paling-paling bajunya yang hangus terbakar, itu pun tak melukai kulit si butan ini. Tokoh itu malah tertawa gembira. Dan ketika Salima mempercepat gerakannya dan mulai memilih bagian-bagian berbahaya dari tubuh lawannya seperti matu dan bawah pepusar maka Bongka membentak keras mengimbangi kecepatan Salima pula hingga dua orang, ini saling keliling-mengelilingi bagai dua jago bertarung. Bagus, hebat. Menarik sekali, Bongka. Keluarkan Hek In Chiangmu, pukulan awan hitam, itu dan desak tiat Louis Kang Xiao bin Kwei tertawa-tawa, merasa gembira dan bertepuk tangan dengan muka berseri-seri. Pertandingan itu memang menarik ditonton karena masing-masing masih berimbang. Tokoh butan ini penasaran karena lengan karetnya belum mampu menangkap Salima, selalu terpental dan jari-jarinya tak ada kesempatan untuk menggaet araw mencengkeram. Tapi ketika Xiao bin Kwei berteriak dan dia merasa marah tiba-tiba segulung angin dingin menyambar dan mulai menerpasa lima, menolak dan menghalau tiat Louis Kang yang berkali-kali membuat tangannya pedas, meskipun tak terluka. Dan ketika tokoh ini mulai mengeram dan menubruk serta menangkis maka pukulan dingin yang berbau amis itu mulai kuat menghadapi tiat Louis Kang. Plak-plak des untuk kesetian kalinya pukulan dan tangkisan bertemu. Salima terdorong karena tak tahan mencium bau amis itu, mual perutnya. Dikira lemah dan lawan tertawa mendesak lagi. Salima mulai mendapat pukulan dan terhuyung-huyung. Bongkak mengira gadis ini akan dapat segera dirobohkan tak lama kemudian, tertawa sombong dan gembira merangsek lagi. Tapi ketika pukulan demi pukulan, ternyata membuat Salima terhuyung saja dan tetap tidak keroboh maka tokoh ini terbelalak melototkan matanya. Kau masih dapat bertahan? Kau tidak keroboh? HMM Salima mendengus. Aku hanya mual melihat pukulanmu yang amis, bongkak. Tapi sekarang aku sudah mulai biasa. Benar saja. Salima sudah tidak terhuyung-huyung lagi, setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya selalu dibalas dengan pukulan juga, bau amis mulai biasa di hidungnya dan obat penawar racun ternyata tak membuat gadis ini terpengaruh oleh Hek Enciang, hanya tadi sedikit terganggu karena bau amis itu membuat perutnya mual, selebihnya dia tidak apa-apa. Dan ketika sekarang bau amis tidak mengganggunya lagi karena sudah biasa maka Hek Enciang maupun pukulan-pukulan lain dari tokoh butan ini tidak mempan lagi menghadapi Salima, membuat bongkak gusar namun tiat Lui Kang yang dilancarkan Salima juga tidak berpengaruh banyak bagi tokoh butan ini. Hal ini terjadi karena masing dua memiliki kekuatan berimbang, Sinkang mereka mampu menahan pukulan-pukulan lawan dan tubuh paling-paling hanya terdorong atau terhuyung saja. Itulah hasil pertandingan ini. Seri alias berimbang. Dan ketika pertempuran menjadi menjengkelkan karena tak ada yang kalah atau menang tiba-tiba matung, yang dongkol oleh kejadian itu mencelat maju. Bongkak, gadis ini harus direbohkan. Biar ku bantu kau. Salima terkejut. Hek Enciang baru saja ditangkis, dia dan lawan sama-sama terdorong. Kini melihat matung maju membantu dan tokoh tinggi besar itu melepas pukulan dingin tiba-tiba Salima memaki dan melompat berjungkir balik. Curang, des pukulan itu membuat lubang besar di tanah, bongkak tertawa dan matung mengeram. Salima yang turun berjungkir balik sudah disambutnya lagi dengan. Pengkulan kedua, Salima sibuk menangkis dan terpental lagi. Dua tokoh butan itu susul menyusul menghujani serangan. Dan karena Salima seorang diri padahal satu di antara mereka saja berimbang dengannya maka Salima kewalahan dan segera terdesak blebat, tak mampu menghadapi keroyokan itu dan mencaci lawan habis-habisan. Bongkek dan matung tertawa tak peduli, ternyata mereka pun tak malu-malu berbuat curang. Cepat tetapi pasti Salima kian terdesak. Dan ketika keadaan sudah memuncak dan Salima marah bukan main tiba-tiba gadis ini mencabut benderanya membentak keras. Matung, kalian bandot-bandot tua yang tak kenal malu. Sungguh busuk dan Salima yang menggerakkan bendera menangkis sana-sini dengan penuh kemarahan coba menghalau dan mempertahankan diri sekuat tenaga, sedetik berhasil tapi bin KWI tiba-tiba melompat maju. Kakek iblis ini tertawa dan rupanya tak sabar melibat perlawanan Salima. Gadis itu keras hati dan keras kepala. Dati ketika tongkat penyangga tubuh di tangan kanan kakek ini menyambar pinggang Salima sementara saat itu gadis ini menghadapi serangan bongkak dan matung. Maka Salima mengeluh ketika terlambat mengelak, baju di pinggangnya itu robek dan gadis ini memaki Esau bin KWI. Lawan yang dimaki terkekeh saja dan kembali menggerakkan tongkat satunya, kali ini Salima menangkis tapi kain benderanya robek. Salima dibuat gugup. Dan ketika Hang Kak dan Matung juga menyerang dari samping kiri dan kanan akhirnya Salima tak dapat menahan ketika pukulan dingin dua tokoh butan itu menghantam dirinya, terpental dan roboh bergulingan. Gadis ini pucat namun tetap tidak kenal menyerah, memutar senjata di tangan sementara tangan kiri juga mengerahkan Teyat Lui Kang. Namun karena tiga muslu mengejarnya dari segala penjuru dan Salima siasya bertahan tiba-tiba gadis ini menjerit ketika pukulan dingin bongkak mengenai leharnya. Jangan bunuh dia, ingat Sem Kong Kiam Seruan bin KWI menyadarkan tokoh butan ini. Bongkak mengurangi tenaganya dan Salima tak tahu lagi apa yang terjadi sesudah itu. Dia pingsan dari roboh tak bergerak, bertubi-tubi menerima serangan lawan memang berat. Lehernya disentuh pukulan dingin dan selelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi. Bongkak yaris membunuhnya kalau bin KWI tidak berteriak tentang Sem Kong Kiam. Dan ketika tokoh butan ini menghapus peluh dan kagum akan perlawanan Salima maka dengan sedikit tidak puas dia menegur si setan ketawa itu. Bin KWI, kenapa kau mencegahku membunuh gadis ini? Bukankah dia adalah musuh? Ah, kau kurang perhitungan, Bongkak. Gadis ini adalah Sumoy Kim MOU Eng, sedang Kim MOU Eng membawa pedang tiga sinar itu, bukankah baik kalau dia kita tangkap dan dapat dipergunakan memaksa si rambut emas itu? Karena itu jangan dibunuh gadis ini, Bongkak. Dirinya berharga sekali untuk ditukar dengan Sem Kong Kiam. Bongkak tertegun. Jadi kau hendak memaksa Kim MOU Eng menyerahkan pedang itu dengan diri Sumoyenya? Betul sekail, karena itu jangan dibunuh dan Bongkak yang mengangguk-angguk mengerti dan tertawa mengumpat kebodohan sendiri akhirnya meringkus Salimah dan melumpuhkan gadis itu. Peristiwa Sem Kong Kiam memang telah mereka dengar dan karena itulah dua tokoh butan ini muncul. Siaw Bin KWI adalah sahabat mereka dan si setan ketawa itulah yang memperkenalkan Sem Kong Kiam sebagai tokoh-tokoh persilatan tentu saja dua orang ini tertarik. Bin KWI memang cerdik. Dan ketika Salimah ditangkap dan tiga orang ini mengawal Salimah maka Bin KWI mengajak mereka melanjulkan perjalanan mencari Kim MOU Eng. Sekarang kemenangan sudah ada di tangan kita. Kim MOU Eng tentu rela menyerahkan pedang itu karena dia amat mencinta sumoyenya ini. Ayo berangkat tiga tokoh itu. Berkelebat, Salimah dipanggul dan kini dijadikan sandera. Lagi-lagi Kim MOU Eng dituduh mencuri Sem Kong Kiam. Dan begitu ketiganya berkelebat meninggalkan tempat itu maka Salimah memaki-maki sepanjang jalan setelah sadar, mencium bawa pek di pundak bongkak, tokoh butan inilah yang memanggulnya. Tapi karena lawan tidak memperdulikannya dan bongkak ganda ketawa saja akhirnya Salimah kehabisan suara dan menangis. Sama dengan sama dengan sama dengan DW 0SMHN 0AB0 sama dengan sama dengan sama dengan. Malam itu Salimah tak tahu berada di mana. Sudah seminggu ia menjadi tawanan, diam-diam gelisah dan mengumpat caci tiga iblis tua ini. Sekarang dimasukkan ke rangkeng dan ia tiada ubahnya binatang buas yang baru terjebak. Bin KWI dan dua kawannya tertawa melihat keadaan Salimah. Dewi bertangan besi ini menjadi bahan olokan sepanjang jalan, bukan main panasnya Salimah. Dan ketika malam itu mereka berada di sebuah guha dan Salimah dilempar ke sudut maka BLO KWI terkekeh menjaga. Sian Li, seminggu lagi kami harus mendapatkan suhengmu itu. Kalau tidak terpaksa dua temanku akan membunuhmu karena tak sabar. Kau mempunyai pesan apa untuk disampaikan pada suhengmu itu? Tak perlu banyak bacot. Kalian boleh membunuhku sekarang, Bin KWI. Tak usah menunggu sehari atau seminggu lagi. Aku menjadi tawanan kalian, mau bunuh boleh bunuh mau siksa boleh Siksa Salimah mendamprat. Hehehe, kau semakin cantik kalau marah-marah begini. Aduh, sayang. Aku tak berdaya lagi sebagai laki-laki normal. Kalau dulu kakiku tidak buntung dan aku dapat melepaskan hasrat hatiku tentukah sudah ku jadikan kekasih. Eh, Tia Chiang Sian Li, maukah kau kucarikan pemuda tampan untuk menemanimu sebelum ajal? Kau ingin apa sebelum dibunuh? Salimah gusar. Bin KWI, tak perlu mengancamku dengan macam-macam omongan kosong. Aku muak pada kalian, enyahlah dan pergi dari es ini. Kau tak ingin ditemani seseorang? Hanya suheng yang boleh menemuiku, lainnya persetan. Bin KWI tertawa geli. Tiba-tiba saja dia ingin menggoda gadis ini, menakut-nakutinya. Maka ketika Salimah melotot padanya dan iblis ini menyambar tongkat mendadak dia melesat keluar berkata pada temannya, Bongkak, jaga sejenak gadis itu. Aku ingin mencari seorang pemuda untuk menemaninya. Salimah pucat. Tiba-tiba dia merasa takut oleh omongan kakek iblis itu, ngeri. Tahu bahwa Bin KWI tak sekedar menakut-nakutinya tapi betul-betul dapat membuatnya mengkirik dengan perbuatan-perbuatan keji. Kini kakek itu melesat dan berkata akan mencari seorang pemuda untuk menemani Salimah, tahulah gadis ini apa yang diinginkan kakek itu. Dia akan dipaksa untuk bercinta dengan seseorang, bulu kuduhnya meremang dan Salimah gelisah bukan main. Ini berarti perkosaan. Dan ketika dia terbelalak memandang kepergian kakek iblis itu dan Bongkak yang menjaganya di pintu guha tertawa menyeringai tiba-tiba saja Salimah ingin berontak. Bin KWI, Jahanam kau. Keparat kau. Bin KWI tertawa di kejauhan sana. Rupanya dia mendengar kemarahan gadis ini, matung mendengus di sudut. Dua tokoh butan ini bersilah melepas lelah, setengah memejamkan metu dan mereka bicara bahasa butan satu sama lain. Metu yang ganas dari dua tokoh itu tampak sekilas di celah-celah dua garis yang menyipit, entah apa yang dibicarakan. Tapi ketika Salimah berteriak-teriak dan Bin KWI menghilang di luar sana mendadak terdengar jeritan iblis itu yang nyaring memecah kesunyian malam. Hei, Kim Emo Ueng. Salimah dan dua tokoh butan terkejut. Bongkak dan temannya tiba-tiba mi lompat bangun, metu yang tadi setengah mengantuk itu mendadak terbuka lebar. Di luar terdengar suara pertempuran dan Bin KWI berkali-kali berseru kaget, pertempuran itu agak jauh tapi jelas terdengar dari tempat mereka, kesunyian malam membantu semuanya ini. Dan ketika terdengar suara krak dua kali dan Bin KWI rupanya membanting tubuh bergulingan hingga mengeluarkan suara berdebuk tiba-tiba iblis buntung itu berseru ketakutan, bongkak, tolong! Bantu dan keluarlah kalian! Dua tokoh butan ini berkelebat. Mereka sudah mendengar suara-suara yang tidak menguntungkan teman mereka itu, rupanya Bin KWI terdesak hebat. Kim Emo Ueng memang dikabarkan liai, amat liai dan iblis buntung itu berterus terang bahwa seorang diri dia masih bukan tandingan Kim Emo Ueng, kini pendekar rambun temas itu datang dan kedua tangan mereka sudah gatal bukan main. Sebentar kemudian mereka teiba di asal suara, melihat sinar berkelebatan dari tiga warna pelangi yang menarik dipandang mata, hijau, kuning dan merah, menyambar-nyambar bagai petir yang membuat mereka tertegun. Bin KWI kalang kabut menghadapi tiga sinar yang menyilaukan ini, berteriak-teriak dan menjeretak keruan. Bongkak dan matung terkesima karena tiba-tiba mereka merasakan getaran hebat yang memancar dari pelangi tiga warna itu, melihat si sosok bayangan berambut keemasan menyerang teman mereka ini. Bin KWI bergulingan dan memekik setiap cahaya pelangi itu menyambar, kiranya iblis ini sudah luka-luka. Tujuh guratan panjang menghias tubuh si kakek buntung. Tapi begitu mereka sadar dan Bin KWI menjerit meminta tolong mendadak dua tokoh butan ini membentak melepas pukulan jarak jauh. Kim Emo Eng, tahan. Bayangan keemasan itu membalik. Dia telah merasakan kesiur dingin dari pukulan dasyat di kiri kanan tubuhnya, sinar pelangi bergerak dua kali membacok dari atas, cepat bukan main. Dan ketika pukulan dua tokoh butan I.I.U. ditangkis bayangan ini mendadak bongkak dan temannya berseru kaget. Bread-bread dua ujung baju kakek tinggi besar ini terbabat, nyaris buntung mengenai tangan mereka sendiri. Bongkak dan temannya membanting tubuh bergulingan, hawa yang tajamnya luar biasa telah menyambut pukulan mereka tadi, padahal di antara mereka tak ada yang saling sentuh, jarak di antara mereka ma'ayah dua tombak. Dan bongkak serta matung yang kaget bergulingan dengan seruan keras tiba-tiba melompat bangun dan pucat berseru tertahan. Pedang luar biasa, pedang yang ampuh. Namun bayangan berambut keemasan itu mengeluarkan suara mengejek. Dengusan pendek terdengar dari hidungnya, sinar warna-warni tadi lenyap. Pedang ternyata telah memasuki sarungnya dengan care luar biasa pula. Keadaan kembali gelap gulita. Dan ketika bongkak dan temannya terkejut dan bin KWI merintih di sana tiba-tiba bayangan itu berkelebat dan lenyap dari depan mereka. Wuit! Dua tokoh butan ini siaga. Mereka melihat samar-samar, sesosok bayangan yang melejit, perubahan terang menjadi gelap ini membual metu kabur, mereka waspada. Tapi ketika bayangan itu menghilang dan bin KWI meminta tolong segera dua kakek tinggi besar itu melompas sambil menghapus keringat dingin mereka. Itukah Kim Emo Ueng, bin KWI? Ya, dan aku nyaris binasa. Tidak kalian liatkah bahwa ia amat lihai? Dan Kim Emo Ueng sekarang ganas bukan main. Aduh, kaki bambuku buntung. Semkong kiam membabat putus kakiku ini dan tolong kalian carikan yang baru. Atau, eh, jangan, kita harus kembali ke gua. Kim Emo Ueng tentu menolong sumuinya. Bongkak serta matung yang lagi-lagi terkejut dan sadar oleh seruan ini tiba-tiba melompat dan menyanggabin KWI di kedua bahu mereka, secepat kilat mereka kembali ke gua dan teringat pada Salima. Gadis itu masih ada di sana, tentu Kim Emo Ueng akan menolongnya dan menyelamatkan gadis itu. Dan ketika benar saja mereka melihat kerangkeng sudah kosong dan bayangan keemasan itu melompat keluar guha sambil memanggul Salima tiba-tiba dua tokoh butan ini melepas bin KWI berseru marah. Kim Emo Ueng, lepaskan sumo imu. Dua pukulan dasyat kembali menerjang. Kim Emo Ueng atau orang yang disangka Kim Emo Ueng ini terbelalak, Sam Kong Kiam di belakang punggung tak sempat diambil, terpaksa mengelak namun pukulan di sebelah kanan menghadang, bayangan ini menangkis dan langit-langit guha di atas mereka roboh. Getaran dasyat dari dua pukulan kuat itu bertemu, baik bayangan ini maupun lawannya terpental. Dan ketika bongkak menerjang masuk dan bin KWI berjungkir balik berseru peri yang tiba-tiba matung yang terpental dan sudah mematahkan daya dorong tadi dengan lompatan tinggi tau-tau melesat membantu dua teman yang menyerang bayangan ini yang sudah terpental ke dalam guha. Kim Emo Ueng, serahkan Sam Kong Kiam. Bayangan berambut emas itu menggereng. Dia terpental masuk ke dalam guha, tiga lawan kini menyerangnya bertubi-tubi tanpa ampun. Salimah yang dipondong sebelah lengannya membuat dia repot. Tapi berseru kerat menggerakkan lengan ke belakang tau-tau pedang di punggungnya itu dicabut dan tiga sinar pelangi berkelebat menyambar serangan bongkak dan kawan-kawannya ini. Awas! Untuk kedua kali bongkak terkejut. Hawa yang amat dingin dan tajam iiu menyambar dirinya, lagi-lagi tokoh butan ini merasa pukulannya diiris, tentu saja dia cepat menarik pukulannya dan melempar tubuh ke kiri. Kakek ini merasa ngeri dan pucat. Dan ketika dua temannya yang lain juga melakukan hal yang sama dan mereka sama-sama membanting tubuh bergulingan maka sinar pedang berkelebat di samping mereka bagai petir menyambar. Sing! Sebagian rambut bongkak putuh. Hawa pedang yang luar biasa tajam kiranya telah mampu memotong rambut kakek tinggi besar ini. Bin Kwei dan Matung juga mencelos karena baju mereka terbabat robek, baru oleh hawa pedang itu saja, bukan main. Dan ketika mereka sibuk menyelamatkan diri dan bergulingan di dalam guha maka bayangan itu tertawa mengejek melompat keluar. Wut! Bayangan itu telah berada di luar guha. Sekarang dia selamat, tidak mengeluarkan kata-kata dan terbang luncur ke utara. Ginkangnya yang tinggi membuat bayangan ini bergerak seperti iblis, Sem Kong Kiam sudah disarungkan kembali dan Salima tertegun melihat semuanya itu. Dan ketika Matung dan kawan-kawannya bengong maka bayangan ini terbang jauh meninggalkan guha. Kejar bongkak sadar, melesat dan mementak bayangan itu. Matung dan Bin Kwei juga melompat dan berseru marah. Bongkak sendiri sudah mengeluarkan gelang-gelang berodanya dan melepasnya dari belakang, gelang-gelang berode ini menyambar punggung lawan, cepat dan mengerikan karena mampu menyusul bayangan itu. Bayangan ini terkejut dan menyampok. Ketika gelang runtuh namun telapaknya pedas tergetar maka Matung juga mengeluarkan senjata rahasianya berupa sengpiau, senjata bintang, yang bermata setajam pisau, disusul Bin Kwei sendiri yang melepas granat tangannya, meledak namun semuanya gagal menghentikan bayangan itu. Dan ketika mereka marah-marah dan bayangan ini terus lari maka bongkak menggeram penuh rasa gusar. Kim Emo Eng, kau akan kami kejar sampai ke ujung dunia sekalipun. Berhentilah atau kami akan membunuhmu. Salim Angeri. Dia sendiri berada di belakang, dialah yang akan pertama kena kalau senjata-senjata rahasia yang dilepas tiga kakek itu mengenai mereka. Selalu mencelos setiap mendengar desing senjata-senjata gelap itu. Tapi melihat bayangan ini mampu meruntuhkan semua senjata-senjata itu dan kini memblok ke timur tiba-tiba Salimah yang merasa bahwa bayangan ini bukan suhengnya karena dia tak melihat tiat Louis Keng atau ilmu silat lain yang dimiliki bayangan ini berkala. Sobat, sebaiknya bebaskan totokanku dan lepaskan aku. Tubuhku menjadi beban, kita hadapi mereka itu dan tak perlu melarikan diri. Hektometer bayangan ini menggumam. Aku tak ingin kita berhenti, Nona. Biar mereka mengejar dan aku akan berputar-putar. Tapi kau akan kelelahan, berat tubuhku mengurangi kelincahanmu. Tak apalah, aku mempunyai tempat persembunyian yang baik dan mereka tak akan menemukan diriku lagi. Sekarang kita hampir sampai, kau tundukkanlah kepalamu karena kita memasuki hutan bambu. Selesai mengucapkan kata-katanya ini mendadak Salimah mendengar suara berkerosak dan hutan bambu yang lebat mereka masuki. Bongkak dan dua temannya di belakang berteriak-teriak mereka gigih mengejar sambil tetap melepaskan senjata rahasia. Satu dua kali bayangan itu mengeluh, tapi tetap tidak apa-apa. Dan ketika bayangan ini memutar dan melompat dengan hitungan-hitungan ganjil tiba-tiba dia tertawa dan tiba di sebuah gundukan besar macam kuburan kuno. Kita sudah sampai, sekarang kita aman dan Salimah yang merasa terjeblos memasuki sebuah lubang tiba-tiba tak dapat melihat apa-apa lagi karena sekelilingnya yang gelap gulita. Kita di mana? Tempat apa ini? Salimah merasa dingin, bongkak dan teman-temannya memang tak terdengar lagi di belakang. Bayangan atau seng penolong tak dikenal ini tertawa aneh, dia tidak menjawab dan terus maju ke depan, meskipun gelap dia dapat berjalan di situ dengan baik, jelas bayangan ini mengenal tempat itu sebagai tempatnya sendiri, beberapa kali memblok dan menurun. Dan ketika seperempat jam kemudian mereka tiba di tempat yang agak terang dan sinar remang-remang menyambut mereka segera bayangan ini membebaskan totokan Salimah dan Salimah melompat turun dengan muka merah. Kita di mana? Tempat apa ini? Hehehe, ini tempatku, Nona. Bekas tempat guruku. Kita berada di tempat yang aman dan tak ada seorang pun yang tahu. Salimah memandang tajam bayangan itu. Kau sapa duduklah, jangan ganggu aku dulu. Aku harus mencabut. Sengpiau yang menancap di tubuhku ini. Salimah terkejut. Sekarang dia tahu bahwa seng penolong ini ditancapi beberapa senjata rahasia, dua sengpiau menancap di lengannya sementara sebuah gelang beroda menancap di kaki kirinya. Benda-benda itu tampak menghitam karena beracun. Salimah tertegun dan melompat menghampiri, mau mencabut senjata-senjata rahasia itu tapi orang yang aneh ini tertawa, sudah mencabutnya sendiri dan membuang. Tiga senjata gelap itu, berkata bahwa Salimah bisa keracunan kalau memegangnya, biarlah dia yang mengurus dan silahkan gadis itu duduk beristirahat, bayangan ini segera bersilah dan duduk bersama di. Salimah bengong dan lagi-lagi tertegun. Dan ketika orang menyendiri di sudut dan memejamkan matu untuk mengusir sisa racun tiba-tiba Salimah menahan napas karena segera teringat masalah sem kong kiam. Inilah pencurinya, dia membatin. Inilah orang yang telah membuat suheng ria dikejar-kejar dan dituduh kaisar. Entah kemana sekarang suhengnya itu dan orang inilah yang membuat gara-gara. Salimah mendadak menjadi marah namun juga bingung, teringat pertolongan orang ini yang telah menyelamatkannya dari tangan bin KWI dan kawan-kawannya IIU. Dan ketika dia menjublak bersinar-sinar memandang orang itu segera Salimah menelusuri seluruh wajahnya dari atas ke bawah. Hampir mirip, Salimah tergetar. Sepintas orang akan menyangka orang ini adalah suhengnya. Memang tak jauh berbeda. Tinggi dan besar badannya memang mirip suhengnya itu, bahkan rambut emasnya juga. Tapi ketika Salimah meneliti dan melihat bahwa dua hal yang mencurigakan hatinya mendadak gadis ini panas dan bangkit kemarahannya. Ada dua hal yang tak dapat menipu matanya. Pertama adalah orang ini mengenakan kedok. Setelah dia mengamat-amati dan duduk memandang ternyata orang itu menyembunyikan mukanya dengan sebuah kedok karat yang tipis kalau tak diperhatikan benar-benar dalam jarak yang cukup dekat memang susah orang menemukannya. Bayangan ini ternyata berkedok. Dan ketika Salimah mengamati hal kedua ternyata rambut yang dikenakan bayangan itu palsu. Keparat Salimah mendesis. Apa-apaan orang ini dengan segala perbuatannya itu? Memang mau mencelakakan suhengnya dan Salimah yang nyalang memandang rambut itu segera mengetahui bahwa rambut orang ini dicat. Warnanya memang kuning keemasan dan mirip benar dengan rambut suhengnya. Kalau tidak jelimet memandang tentu orang pun terkecoh. Salimah mengekpalkan tinju dan hampir bergerak. Hampir dia membentak dan menyerang orang itu. Tapi karena orang sedang bersamadi dan dia sabar menunggu sampai selesai akhirnya setengah jam kemudian orang aneh ini membuka matu dan menarik napas panjang. Selamat, sekarang tak ada apa-apa lagi. Salimah sudah maju melompat. Melihat orang membuka matanya tadi sudah cepat dia bergerak. Orang ini harus diinterogasi. Maka begitu laki-laki ini menarik napas dan membuka matanya tiba-tiba Salimah menyentuhkan dua jarinya di jalan darah Moceng Hiat, jalan darah kematian di bawah telinga. Manusia busuk, sekarang ceritakan padaku siapa sebenarnya dirimu ini. Bagaimana kau memalsu Suhengku dan mencuri Sam Kong Kiam? Orang itu terkejut. Kau mengancamku? Tak perlu pura-pura. Kau telah mencemarkan nama Suhengku, orang tak tahu malu. Sekarang kau harus menceritakan kepadaku siapa dirimu ini dan kenapa kau mencuri Sam Kong Kiam. Kalau aku tak mau menceritakannya kau akan ku bunuh. Orang ini tertawa aneh. Nona, percuma kau menggertak. Atau mengancamku sebaiknya kau duduk yang tenang dan lepaskan jarimu. Kau tak perlu cari akal. Aku tak akan mie lepasmu agar kau bicara. Kalau begitu aku tak mau bicara. Kau boleh paksa atau bunuh aku kalau bisa. Salimah terbelalak. Kau minta mampus? Heh beh, jalan darapku telah jungkir balik tak keruan. Nona, kemanapun jarimu menotok tentu sia-sia hasilnya. Aku tak percaya dan Salimah yang gusar serta menggerakan jarinya tiba-tiba sudah menotok dan merasa ditantang, menjadi marah dan naik pitam. Dengan cepat dua jarinya itu bekerja. Tapi ketika jalan darah yang ditotok tak terasa barangnya dan dua jarinya itu mental bertemu kulit yang licin tiba-tiba Salimah terkejut karena membuktikan bahwa orang ini seolah tak mempunyai jalan darah. Iblis Salimah memaki, terkesiap dan kembali bayangan aneh itu tertawa. Salimah semakin marah dan menotok yang lain. Bertubi-tubi dia melancarkan tototannya tapi semua tolokan itu gagal, orang ini seolah bukan manusia. Dan ketika Salimah pucat dan mundur selangkah maka orang ini berdiri dan tajam memandang Salimah matanya bersinar-sinar dan mencorong membuat Salimah ngeri. Bagaimana, kau bisa membunuhku, Nona? Kau ingin membuktikannya lagi? Kau bukan manusia, Salimah akhirnya menggigil. Kau laki-laki yang jalan darahnya kacau. Kau melatih ilmu sesat yang kini membuat semua jalan darahmu terbalik tak keruan. Benar, itulah aku, Nona. Karena itu jangan kau buat lagi diriku semakin jungkir balik dengan semuanya ini. Aku cukup menderita, aku merana sepanjang tahun, dan Salimah yang tertegun memandang laki-laki itu tiba-tiba melihat laki-laki itu menangis. Eh, siapa sebenarnya kau ini? Orang gilakah dirimu ini Salimah terpengaruh juga, menjadi luluh dan melihat tangis. Orang demikian menyedihkan, gerak mulut dan tarikan pipi yang menunjukkan kedukaan berat itu tiba-tiba membuat gadis ini merasa iba. Dan ketika orang itu menarik nafas dan menghapus air matanya mendadak dalam waktu begitu cepat. Orang ini sudah tertawa dan menyeringai seperti orang tidak waras. Nona semuanya ini kulakukan karena diri seseorang. Aku mencintai seseorang, aku merasa gagal dan karena itu tersiksa gara-gara seorang ini. Maukah kau duduk baik-baik dan mendengarkan ceritaku? Salimah ternyuh, merasa heran dan mengangguk. Lalu duduk namun tetap bersikap hati-hati dia memandang laki-laki itu. Kau aneh, dirimu diliputi rahasia. Kalau memang ingin bicara baik-baik tentu saja aku tak menolak. Tapi setelah itu ceritakan kenapa kau memfitnah suhengku. Ah, aku tak memfitnah suhengmu, Nona. Aku tak melakukan apa-apa pada orang lain. Tapi suhengku dituduh mencuri siam kong kiam, padahal pedang itu ada di tanganmu. Kau mau menyangkal apa lagi? Benar, memang aku yang mencuri pedang ini, Nona. Tapi orang lainlah yang bilang suhengmu yang mencuri, aku tidak mengaku sebagai suhengmu. Sama saja. Kau mengecat rambutmu dan berkedok. Kalau tidak bermirip emirip seperti suhengku tak mungkin orang akan menuduh suhengku. Orang ini tiba-tiba tertawa, sorot matanya beringas. Nona, sedemikian besarkah rasa cintamu kepada suhengmu itu hingga kini kau marah-marah kepadaku? Apakah kehebatan Kim MOU itu? Apakah dia benar-benar sudah pilih tanding? Kau menantang Salima melompat bangun. Kau berani mengejek suhengku dan ingin mengadu kepandayan? Nah, mari dengan aku dulu, orang bertopeng. Coba lihat dapatkah kau mengalahkan aku atau tidak. Orang ini terkejut. Aku tak berani memusuhimu, aku tak akan bertempur melawanmu. Tanda petik. Kalau begitu jangan menghina suhengku. Kalau kau tak memusuhi aku seharusnya kau juga tak memusuhi suhengku. Orang ini tertegun pandang matanya berkilat, mencorong tapi sudah kembali reduk. Dan ketika si lima duduk lagi dan masih belum hilang marahnya tiba-tiba orang ini menitikan dua butir air matu yang membuat Salima mengerutkan kening. Kau ini orang apa? Dapatkah sekarang kau menceritakan kepadaku tentang dirimu? Baiklah, suara orang ini bergetar. Aku memang akan menceritakannya kepadamu, Nona. Sekarang dengarkan ceritaku kenapa aku melakukan semuanya ini, dan menarik napas membetulkan letak kakinya. Orang ini mulai bercerita, aku ingin mengobati kekecewaan hatiku. Aku merana sepanjang tahun sejak aku merasa jatuh cinta. Dan karena cinta itu bertepuk sebelah tangan karena gadis yang ku cinta mencinta orang lain maka aku ingin melampiaskan kekecewaanku ini dengan Caroline. Aku ingin menguasai dunia, aku ingin menunjukkan pada gadis yang ku cinta itu bahwa aku dapat melakukan apa saja, termasuk kelak membunuh kekasih gadis itu agar dia tahu rasanya orang merana. Kau kejam salima bergidik. Kenapa mesti melakukan hal sepicik itu? Dunia tidak selebar daun kelor, kau dapat mencari gadis lain sebagai penawar dukamu. Hehehe, laki-laki ini tertawa serak gadis yang ku pilih adalah gadis terhebat, Nona. Sukar mencari gantinya karena langkah mencari gadis seperti itu. Kau yakin? Tentu saja. Aku mengenal baik sepak terjang dan kepandainya. Siapa dia? Gadis mana salima penasaran, terseret dan ingin tahu karena mendadak dia menjadi panas. Seingatnya di dunia Kang Ou ini tak ada wanita yang hebat selain dia. Dia adalah murid Bu Beng Siansu, nama itu saja cukup menjadi jaminan sebagai tokoh yang paling disedani di dunia. Belum pernah dia berjumpa wanita Kang Ou yang menonjol kecuali mendiang Tok Gansin Ni dulu, si iblis bertina yang telah tewas. Apakah orang ini mencintai seorang wanita sesat macam Tok Gansin Ni yang sudah mendiang itu? Atau, ah, tidak. Tok Gansin Ni bukan gadis, tokoh ini seorang berusia lanjut dan seingatnya tak ada tokoh wanita yang masih gadis dan menonjol di dunia Kang Ou? Atau mungkin dia yang belum tahu tokoh yang dimaksud laki-laki ini, barangkali ada tokoh yang tidak menonjol namun memiliki kepandayan tinggi. Tiba-tiba salima tertarik dan ingin tahu, kalau dia tahu mungkin tidak akan mencoba kepandayan tokoh yang menghancurkan cinta laki-laki aneh ini, bertanding dan ingin melibat benarkah gadis yang dicinta laki-laki itu terhebat di dunia. Kesombongan salima tiba-tiba muncul, maklum, merasa sebagai murid Bu Beng Siansu dan ketika dia bersinar-sinar memandang laki-laki itu dan laki-laki ini meredup memandangnya maka salima melihat sorot yang aneh yang keluar dari pandang mace laki-laki itu. Kenapa kau? Siapa gadis yang kau maksudkan itu? Orang ini menggumam. Aku enggan menyebut namanya, Nona. Tapi dia adalah seorang gadis asing. Gagah dan hebat. Kau memuji-muji tak ada habisnya. Memang gadis itu lihai dan beicpargai yang tinggi? Salah-salah dia menjadi sombong kalau tahu kau selalu menyanjung-nyanjungnya begini salima kesal, membanting kakiria dan melotot. Orang ini menyeringai dan tertawa, sikapnya berahasia. Tapi ketika dia menunduk dan mengangkat mukanya lagi maka orang ini lembut memandang salima Nona, gadis itu seperti dirimu. Galak tapi menarik. Karena itulah aku terpikat padanya dan tergila-gila. Salima tergetar. Pandang matu yang begitu lembut dan mesra memandangnya membuat dia terkesiap, jantung berdebar dan orang ini tiba-tiba sudah memegang lengannya, begitu saja, tanpa sungkan-sungkan dan rikuh lagi. Kurang ajar. Dan salima yang kaget dan merontah melepaskan diri tiba-tiba melompat bangun dan mementak marah, panas dingin tubuhnya karena tangan orang yang terasa hangat. Jangan kurang ajar, aku bukan wanita murahan yang gampang dipegang-pegang. Maaf, laki-laki ini sadar, matanya gugup. Aku terhanyip perasaanku, Nona. Aku lupa diri, aku tak sengaja, maaf. Tanda petik. Salima masih tak puas. Kau jangan pegang-pegang diriku tanpa seizinku, dia masih mengomel. Kalau kau kurang ajar dan coba-coba tentu aku akan menyerangmu. Aku mengerti, aku tak sengaja, Nona. Mari duduk kembali dan dengarkan ceritaku. Aku sekarang sebal. Lebih baik bicara tentang semkong kiam itu saja dan tak usah bicara tentang rahasia pribadimu. Aku ingin tahu kenapa kau mengenakan kedok dan berminp mirip seperti suhengku hingga suhengku kena getah. Laki-laki ini mengerutkan kening, diam. Kau tak menjawab? HMM, kening itu sekarang terarikat. Aku bermirip-mirip seperti suhengmu karena memang ada alasannya, Nona. Dan alasan itu hanya satu, benci. Benci Salima terkejut. Memangnya ada permusuhan apa di antara suhengku dan dirimu. Aku benci karena dialah yang merebut kekasihku itu gila. Ngawur Salima kaget sekali, Mi lompat bangun. Dan merah memandang laki-laki ini. Kau bicara apa dengan semuanya ini, orang bertepeng? Kau hendak memfitnah suhengku untuk kedua kali? Orang ini tertawa getir, bangkit berdiri pula. Aku bicara bukan berdasar fitnah, Nona. Melainkan itulah kenyataannya hingga aku membenci suhengmu itu. Kalau dia ada di es ini dan berani menyangkal tentu sudah kubunuh dia. Dialah laki-laki yang merebut orang yang kucinta itu, dan itulah sebabnya aku membenci suhengmul. Salima terbelalak, menggigil. Orang bertopeng, kau membingungkan hatiku. Selama ini tak pernah suhengku kedengar berdekatan dengan wanita lain selain diriku. Aku tak pernah melihatnya menjalin hubungan dengan wanita lain. Kau hendak mengada-ada dan rupanya melempar berita bohong, tak bertanggung jawab. Pastikah dirimu dengan omonganmu ini? Benarkah suhengmu tak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain? Aku pasti salima mengangguk tegas. Dan aku yakin suhengku tak mungkin merebut kekasih orang lain untuk kesenangan dirinya sendiri. Hehehe, orang bertopeng ini mendadak tertawa. Kau jangan terlalu gegabah, nona. Coba ingat baik-baik benarkah suhengmu itu tak pernah berhubungan dengan wanita lain. Coba renungkan sejenak, ingat baik-baik apakah benar suhengmu itu hanya berdekatan denganmu seorang. Salima pucat. Dia mengingat-ingat dan milotot memandang laki-laki emisterius itu, siap membentak dan memaki ketika mendadak teringat Cao Chun. Itulah wanita kedua yang diketahuinya mempunyai hubungan baik dengan suhengnya. Benar. Cao Chun inilah wanita lain yang didekati suhengnya. Salima terbelalak dan tiba dua mengeluh. Dan ketika dia terhuyung dan menggigil memandang bayangan itu maka orang ini tertawa aneh bertanya padanya, bagaimana? Benarkah suhengmu tidak berdekatan dengan wanita lain selain dirimu, nona? Benarkah hanya kau seorang gadis yang dekat di hatinya itu? Kau hendak maksudkan Cao Chun suara salima serak, marah dan bucat serta gelisah. Kau hendak maksudkan bahwa Cao Chun inilah gadis yang kacinta dan direbut suhengku? Kau hendak mengartikan. Sabar, hal itu tak perlu ku beritahukan, nona. Pokoknya kau sekarang telah mendapat jawaban bahwa suhengmu pernah mendekati seorang wanita. Ini yang penting. Dan karena suhengmu menyakiti hatiku maka wajar kalau aku membenci dan ingin membunuhnya. Sekarang kau tak perlu penasaran, sekarang kau mengerti kenapa aku melakukan semuanya ini dan mencuri Sam Kong Kiam, bukan lain karena aku ingin membalas dan menghukum suhengmu itu. Keparat desisa lima sekarang tak jelas ditujukan kepada siapa. Kau rupanya benar, orang bertopeng. Tapi sebutkan siapa dirimu dan beranikah kau mempertanggung jawabkan semua omonganmu di depan suhengku. Haha, tentu berani, nona. Kenapa tidak? Bahkan tanpa kau minta sekalipun aku memang ingin mencari suhengmu itu dan membunuhnya. Sakit karena asmara ini tak ada obatnya, aku telah merana dan tersiksa sepanjang tahun. Dan siapa dirimu perlukah kau ketahui? Tentu, kalau kau bukan pengecut. HMM, orang ini menyeringai, terpukul perasaannya. Aku buhiong, nona. Kau boleh kenal diriku sebagai buhiong. Terserah mau kau artikan apa namaku itu pokoknya aku telah menyebut namaku. Salima tertegun. Nama ini aneh, bisa berarti tanpa keberanian. Tapi karena orang telah menyebut namanya dan Betapapun ganjil nama itu didengar telinga orang bertopeng ini telah mengenalkan diri maka Salima mundur selangkah memandang Sam Kong Kiam, bersinar-sinar dan bergidik teringat keampuhan pedang ini. Begitu tajamnya, juga memiliki sinar warna-warni yang seumur hidup belum pernah dialiat. Maka tertarik memandang pedang ini dan marah pada suhengnya yang merebut kekasih orang tiba-tiba Salima menjadi dingin untuk merampas pedang membantu suhengnya, kini ingin membiarkan saja pedang itu di tangan buhiong, biar suhengnya kapok. Biar tetap dianggap suhengnya itulah seng pencuri pedang. Dan Salima yang bersinar memandang pedang segera bertanya, buhiong, sekarang apa yang mau kau lakukan dengan pedang itu? Kau ingin menguasai dunia dengan pedang seampuh itu? Nona mau membantu? Membantu bagaimana? Membantumu malang melintang di dunia kang o? Benar, aku amat gelembira kalau kau membantuku, Nona. Dan untuk itu aku siap memberimu apa saja yang kau minta. Kalau begitu coba kulihat sem kong kiam itu aku ingin mengetahuinya Salima tiba-tiba mengejek, bermaksud menguji kata-kata orang dan justru eminta pedang keramat itu, orang bertopeng ini terkejut. Tapi tertawa dan mencabut sem kong kiam tiba-tiba dia memberikan pedang itu kepada Salima, tanpa ragu. Serat pedang berkeredat membuat ruangan terang benderang. Kau lihatlah, Nona. Kau ambil kalau kau pun merasa suka. Salima jadi tertegun. Dia sebenarnya setengah mengejek untuk mencertawakan lawan. Tak taunya pedang tahu-tahu dengan begini gampang telah disodorkan kepadanya, hawa dingin serta tiga warna pelangi itu membuat perasaan menjadi seram. Dinding guha bergetar dan ada suara seperti iblis. Mengaum di sela-sela guha. Tempat yang begitu terang membuat Salima jelas sekali melihat laki-laki ini, gagah dan tampan dengan bau yang tegap, hanya sorot matanya itu yang terasa ganjil, kadang melebar dan kadark menyipit. Kini dengan penuh kegembiraan laki-laki ini menyerahkan sem kong kiam kepadanya, seolah seorang bawahan memberikan benda berharga pada junjungannya, mau tak mau Salima melengap juga. Tapi ketika pedang sudah sampai di tangannya dan bu Hiong mundur dengan mati berkejap-kejap maka Salima mendengar suaranya yang gembira serta pandangan yang lembut mesra. Nona, kau bagai harimau tumbuh sayap bila memakai pedang ini. Lihatlah, betapa gagah dan anggunnya dirimu memegong sem kong kiam sungguh cantik dan luar biasa. Salima semurat merah kau memuji? Ah, kenyataannya, Nona. Kau cantik dan gagah sekali. Kita berdua tentu dapat menguasai dunia dengan pedang ini. Haha, Kim Emo Ueng tentu dapat kita bunuh dan kita hidup bagai raja dan ratu. Salima tiba-tiba terkejut. Membayangkan dia harus membunuh suhengnya yang dicinta dengan pedang mengerikan ini mendadak membuat dia pucat, apalagi ketawa si Bu Hiong itu kedengaran tidak wajar. Bola mati bergerak-gerak seperti orang gila. Dan ketika laki-laki itu terkekeh dan memegang lengannya mendadak untuk kedua kali Salima melihat sorot ganjil yang membuatnya tersentak, cepat melepaskan diri. Kau mau apa? Bentarkan itu menyadarkan Bu Hiong. Laki-laki itu surut setindak, menghela nafas dan tiba-tiba menyeringai, minta maaf. Dan ketika Salima memandangnya tajam maka dia berkata, Nona, kau suka sem kong kiam, bukan? Kau ingin memiliki pedang ini? Salima ragu. Kau boleh memilikinya, Nona. Asal kau mau tinggal di sini dan menemaniku sebagai sahabat. Salima melotot. Kau mau mengadakan jual-beli dengan kebebasanku sebagai taruhannya? Memangnya aku di sini sebagai tawanan? Ah, tidak. Jangan salah paham, Nona. Aku tidak mengartikannya begitu. Aku rela memberikan pedang itu tapi kuminta belas kasihanmu pula agar menemaniku di sini. Aku hidup tiada sanak saudara lagi, aku sebatang kara, tiada teman ataupun sahabat yang kupunyai di dunia ini. Kalau kan suka dan kasihan padaku kuminta jadilah sahabat dan kau tinggallah dikini bersamaku. Salima tertegun. Laki-laki ini menangis, suaranya serak dan kian lirih, tiba-tiba menutupi mukanya dan Salima menjadi terharu. Agaknya kedukaan besar melanda laki-laki ini, kesepian besar. Dia dapat membayangkan betapa parahnya seseorang yang lagi patah hati, sendiri dan tiada kawan menemani. Hal itu memang berat. Tapi Salima yang tentu saja tak mau tinggal di situ meskipun diberi segudang harta tiba-tiba mengembalikan Sam Kong Kiam pada pemiliknya. Bu Hiong, aku tak tertarik untuk tinggal di sini. Kalau mau menjadi sahabatku tentu saja aku tak keberatan, tapi tunjukkan sikap baikmu padaku. Aku ingin keluar, sekarang kita berpisah dan tunjukkan jalannya. Bu Hiong terbelalak, mengangkat mukanya. Kau akan pergi? Salima berdetak. Dia menangkap suara pilu di es itu, tiba-tiba berdasir dan cepat melengus. Pandangan si Bu Hiong ini menusuk perasaannya, dia tak tahan. Tapi Salima yang sudah memberikan pedang dan cepat menekan perasaannya sendiri lalu mengangguk dan tegas berkata, Benar, aku mau pergi. Aku akan mencari suhengku itu dan bicara padanya. Kalau tinggal di sini mana bisa aku mencari suhengku? Aku ingin keluar. Bu Hiong tunjukkan jalannya dan kau akan kuanggap sebagai sahabat kalau kau baik-baik kepadaku. Bu Hiong termangu. Kilatan aneh memancar di matanya yang bersinar, Salima mendengar keluhan pendek. Tapi ketika Sam Kong Kiam dimasukkan dan pandang mati Salima tampak menuntut tiba-tiba lelaki ini mengangguk. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi aku juga berkepentingan dengan suhengmu ilu, bolahkah aku ikut? Salima terkejut ikut. Tidak, aku ingin sendiri, Bu Hiong. Tak perlu kau ikut dan biarkan soalku ini ku selesaikan sendiri. Aku akan membawa suhengku padamu di sini kalau kau tidak kemana-mana. Baiklah, kalau begitu aku pun menurut. Kau berjanji menganggapku sebagai sahabat, bukan? Kan tidak akan memusuhiku? Di antara kita tak ada persoalan pribadi, Bu Hiong, paling-paling masalah pencurian Sam Kong Kiam di mana suhengku menerima getahnya. Tapi karena suhengku tidak beres dan rupanya urusan kekasihmu itu harus ku ketahui maka selama bicaramu benar aku akan menganggapmu sebagai sahabat. Aku berjanji. Dan tak akan meunjukkan tempat ini pula pada orang lain? Tentu. Baiklah, aku percaya padamu, Nona. Tapi perkenankan aku mencium telapak kakimu dan belum Salima sadar tiba-tiba Bu Hiong ini sudah menjatuhkan diri berlutut dan mencium telapak kakinya sungguh-sungguh, membuat Salima terkejut dan seketika menarik kakinya itu, dia merasa usapan mesra yang membuat tengkuk merinding. Hih! Dan ketika dia terbelalak dan Bu Hiong bangun berdiri maka Salima terheran-heran melihat laki-laki itu tersenyum. Senyum bahagia. Nona, terima kasih kau telah memberikan sesuatu yang hangat di hatiku. Salima mundur. Kau aneh. Kenapa harus begitu, Bu Hiong? Kenapa kau merendahkan dirimu sendiri? Biarlah, kau seperti orang yang ku cinta itu, Nona. Kalau aku dapat menyentuhmu sedikit berarti rasa cintaku terobati. Sudahlah, antarkan aku keluar, Salima merah mukanya. Dan terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan aku dari tangan Syao bin KWI dan kawan-kawannya itu. Baiklah, mari, Nona. Kuantar kau, dan Bu Hiong yang tersenyum memutar tubuh lalu mengajak Salima keluar dari tempat itu. Kembali Salima menemukan jalan berliku-liku serta gelap, beberapa kali terpaksa dia memegang ujung baju laki-laki ini, satu ketika bahkan Bu Hiong menangkap lengannya menuntun ke atas undak-undakan, Salima belum terbiasa di situ. Dan ketika mereka naik turun tak menentu dan memblok di beberapa tikungan akhirnya mulut guha atau mulut terowongan bawah tanah itu tampak dan Bu Hiong melompat mendahului, di suawal Salima kemudian. Nah kita sampai, Nona. Silahkan pergi dan setamat jalan, Salima termangu. Aku dapat menerobos hutan bambu ini. Dia melihat banyaknya hutan bambu itu. Tentu, lakukan hitungan tujuh langkah ke kiri dan ke kanan, Nona. Kemudian lurus ke depan dan kau akan tiba di luar. Baiklah, terima kasih, Bu Hiong. Selama tinggal Salima berkelebat. Bu Hiong mengangguk dan gadis ini sudah melakukan seperti apa yang dikatakan laki-laki itu menghitung langkah-langkah ganjil untuk keluar dari hutan bambu yang lebat. Dan ketika Salima tiba di luar dan benar saja hutan bambu itu menutup pandangannya ke dalam akhirnya gadis ini selamat. Dan menarik napas lega di luar. Kemudian begitu dia melompat dan mengerahkan ginkangnya akhirnya gadis ini berlari cepat menuju ke utara. Salima masih dipenuhi pikirannya dengan bayangan si laki-laki aneh. Bu Hiong terasa ganjil dan kadang-kadang menimbulkan kengerian aneh. Agak luar biasa bahwa dia dapat keluar dari tempat tinggal si laki-laki M. Isterius ini, bahkan telah mendapatkan Sam Kong Kiam yang dicari-cari banyak orang. Begitu mudah kalau dia mau. Dan membayangkan bahwa dia telah melepaskan pedang itu lagi kepada si Bu Hiong tiba-tiba Salima tersenyum kecut membayangkan orang lain akan mencak-mencak melihat perbuatannya. Su Hengnya misalnya, tentu akan terbelalak dan memakinya bodoh karena pedang begitu keramat yang telah ada di tangan diberikan lagi pada si pencuri. Bodoh. Tapi karena Salima tak berniat memiliki pedang dan juga hatinya sedang panas mengetahui Su Hengnya merebut kekasih orang tiba-tiba gadis ini tersenyum mengejek dan mendengus. Biarlah, pedang itu memang bukan aku punya. Kenapa harus kemaruk, serakah, dan menghendaki barang orang lain? Kalau Bu Hiong ingin memilikinya biarlah pedang itu dimilikinya. Ini ternyata gara-gara Su Heng. Demikianlah, dengan jalan pikiran begini Salima melepaskan penyesalannya. Dia telah terpengaruh omongan si aneh itu, bahwa penyelewengan Su Hengnya memang harus dibereskan. Tiba-tiba berkerut mengepal tinju karena tanpa sepengetahuannya Su Hengnya bertindak di luar garis. Lagi-lagi puteri Wang Taijian itu. Dan panas terhadap Chao Chun dan Su Hengnya sendiri segera Salima berlari cepat menuju ke utara untuk akhirnya membelok ke barat. Dan karena Su Hengnya belum dapat ditemukan dan Salima gemas terhadap Chao Chun maka gadis ini menuju Cicou di mana Chao Chun atau orang tuanya tinggal. Begitulah, Salima ingin menghajar Chao Chun. Dia mempercepat larinya, bagai terbang saja dia tak sabar menuju tempat tinggal Bupati Wong itu. Tapi ketika dalam perjalanan seseorang dirasa membayangi larinya segera Salima terkejut dan tertegun karena setiap dia menoleh bayangan itu selalu berhasil menyembunyikan diri. Salima semakin gemas dan mendongkol. Mencoba menghadang namun gagal. Sekilas dia melihat bahwa itulah Bu Hiong. Salima melengak. Tapi karena Bu Hiong tak mengganggunya dan laki-laki aneh itu justru menjadi pengawalnya di belakang. Akhirnya Salima tertawa mengejek dan meneruskan larinya ke Cicou. Beberapa hari kemudian tiba di sana dan langsung menuju rumah Bupati Wong itu. Jangan-jangan di sanalah Su Hengnya bersembunyi, ngumpet di tempat kekasih baru. Dan karena hati dibakar cemburu dan Salima panas membayangkan Su Hengnya bermesraan dengan gadis itu maka Salima sudah melompat dan memasuki kamar Wong Taijin. Sama dengan sama dengan sama dengan DW 0SMHN 0ABU 0 sama dengan sama dengan sama dengan. Heh, mana puterimu, Taijin begitu Salima menegur Bupati ini. Bentakannya mengejutkan pembesar itu, Wong Taijin berdiri dan langsung menoleh. Salima melihat pembesar itu duduk merenungi meja, ternyata Bupati ini menangis. Salima terheran. Maka ketika dia melompat masuk dan pembesar itu tampak terkejut mendadak pembesar ini mengeluh dan menubruknya dengan romen muka girang. Ah, kau, lihiap! Kau baru datang? Mana Su Hengmu pembesar itu langsung nerocos bicara, tampak kegirangan dan menghapus air matanya sementara Salima dibuat cemberut. Karena yang pertama ditanya adalah Su Hengnya, kontan gadis ini mendorong dan mengibas pembesar itu, Bupati Wong mencelat dan mengaduh menumbuk tembok. Baru Bupati ini sadar bahwa Salima sedang marah. Maka ketika dia bangkit terhuyung dan kaget memandang gadis ini segera Wang Taijin. Bertanya dengan tubuh menggigil, lihiap, apa artinya ini? Kenapa kau memukulku dan marah-marah? Salima berdiri tegak, aku mencari putrimu, Taijin. Ingin bicara dan menghajarnya. Apa salahnya? Apa yang telah dilakukan pulenku? Kau tak perlu tanya. Seret dan hadapkan dia dulu kepadaku. Pertanyaanmu bisa dijawab nanti. Pembesar ini terbelalak. Lihiyap, tiada hujan, tiada angin kau marah-marah di sini. Apa sesungguhnya yang terjadi dan kenapa aku tak boleh tahu? Bukankah Chao Chun puteriku? Cerwet, aku tak ingin banyak bicara, Taijin. Aku datang bukan untuk membuang-buang waktu denganmu. Aku ingin menemui putrimu itu dan menghajarnya. Hektometer pembesar ini tiba-tiba mengerdikan kepala. Aku orang tuanya, lihiap kalau anakku bersalah tentu orang tua ikut bertanggung jawab. Aku tak tahu kenapa kau marah-marah begini tapi kemarahanmu tentu bersebab. Baiklah, Chao Chun tak ada di sini. Dia tidak ku sembunyikan dan kau boleh mencarinya kalau aku bohong. Kalau urusannya bisa dilimpahkan kepadaku tentu dengan senang hati aku akan mewakili anakku dan kita bicarakan masalahnya. Salima mengerutkan kening. Dia tak ada di sini? Kau tidak bohong? Tak ada guna bagiku melepas kebohongan, lihiap. Kau orang pandai, tentu aku tak dapat menyelamatkan diri kalau kebohonganku ketahuan. Baiklah, di mana dia? Di kota raja? Tidak, Chao Chun telah berada di negeri asing. Aku. Aku, mendadak pembesar itu menangis. Aku telah kehilangan puteriku, lihiap. Dan sebenarnya hanya kau atau suhengmu itulah yang dapat membantuku. Salima bergerak, tahu-tahu telah menangkap pundak pembesar ini. Taijin, apa maksud kata-kataku itu? Apa maksudmu bahwa puterimu telah berada di negeri asing? Ah, tak tahukah kau, lihiap? Tak tahukah nasib buruk yang menimpa kami sekeluarga? Tidak, coba kau ceritakan dan Salima yang tertarik serta melihat kedukaan di wajah pembesar itu lalu melepaskan cengkeramannya hingga bupati ini terduduk, terseduh dua dan Salima terkejut, memang dia tidak tahu kejadian baru yang telah merubah nasib Chao Chun itu, bahwa gadis ini telah dibawa rajahu dan dikeluarkan dari istana dingin. Dan Wang Taijin yang tak sanggup dan masih terpukul kedukaannya oleh peristiwa itu lalu dibiarkan melepaskan kesedihannya dengan tangis yang begitu mengharukan. Istrinya tiba-tiba muncul dan terkejut melihat Salima. Wang Hujin, nyonya Wang, berseru tertahan dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gadis itu, Salima kembali terkejut. Dan ketika nyonya bupati itu juga terseduh-seduh dan mengharap pertolongannya akan Chao Chun maka Salima tertegun mendengar apa yang terjadi, dua suami istri itu kini sambung menyambung menceritakan perihal Chao Chun. Wang Taijin telah menghentikan tangisnya dan menghadapi Salima. Salima terbelalak. Dan ketika dua suami isyari itu menceritakan bahwa Chao Chun telah berada di negeri AS Ing mendadak Salima menggerakkan jarinya mengangkat bangun tuan rumah. Ceritakan sekali lagi, kapan terjadinya itu dan kenapa aku tak mendengar berita ini. Wang Taijin mengulang ceritanya. Seng istri juga ikut nimbrung, kini mereka mengharap Salima menyelesaikan duka nestapa ini. Chao Chun seolah putus hubungan sejak ke bangsa liar itu, mereka tak dapat menengok. Dan ketika cerita itu selesai diulang dan Salima tertegun maka bupati ini meratap, jauh lebih baik putriku di istana dingin daripada di tengah-tengah bangsa liar itu, lihiap. Bukankah jelek-jelek dia masih di tengah-tengah bangsa sendiri kalau di kota raja? Meskipun kami juga tak dapat menengok tapi Chao Chun lebih baik di kota raja daripada di tengah bangsa liar itu. Anak kami jadi terasing, itu sama dengan pembuangan seumur hidup. Salima membelalakan mata. Dan kalian tak menolak ah, menolak bagaimana, lihiap. Itu atas kehendak kaisar. Kami tak mungkin melawan dan Chao Chun sendiri rupanya. Pasrah. Hal 63 dan 64 hilang.